Halo Sobat Bakuantam, selama 22 tahun pasukan Wak Daud, Raja Terakhir telah merencanakan momen ini. Namun tampaknya tidak mungkin Wak Daud akan menyerang fasilitas nuklir Iran dalam putaran pembalasan atau bahkan mereka akan berhasil tanpa bantuan Wak Sam Amerika. Negara Wak Daud mampu menyerang target jauh di dalam Iran tetapi lebih suka mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Dua tahun lalu, puluhan jet tempur IAF terbang di atas laut Mediterania, mensimulasikan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Sebuah latihan secara terbuka diiklankan oleh pasukan pertahanan Wak Daud sebagai latihan dalam penerbangan jarang jauh, pengisian bahan bakar udara, dan menyerang target yang jauh. Inti dari latihan ini bukan hanya untuk mengintimidasi Teheran. Hal ini juga dirancang untuk mengirim pesan kepada pemerintah Wak Biden bahwa Angkatan Udara Wak Daud berlatih untuk melakukan operasi sendirian, meskipun peluang keberhasilan akan jauh lebih tinggi jika Amerika ikut, apalagi dengan persenjataan bunker busternya seberat 30 ribu pon yang diluncurkan dari pesawat bomber ikut dalam serangan ini. Presiden Biden telah memperingatkan agar tidak menyerang situs nuklir atau energi Iran dengan mengatakan bahwa tanggapan seperti itu harusnya proporsional dengan serangan Iran terhadap Wak Daud minggu lalu, yang pada dasarnya mengakui bahwa beberapa serangan balik adalah hal yang tepat. Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga menjelaskan dengan jelas kepada mitranya bahwa Amerika Serikat ingin agar Wak Daud menghindari langkah pembalasan yang akan mengakibatkan eskalasi baru oleh Iran. Kemungkinan besar pembalasan pertama Wak Daud terhadap Iran atas serangan Raudal pada hari Selasa harus difokuskan pada pangkalan militer, mungkin beberapa lokasi intelijen atau pimpinan. Setidaknya pada awalnya, Wak Daud tampaknya tidak akan mengincar permata nuklir negara tersebut. Setelah perdebatan yang cukup panjang, target ini tampaknya telah dicadangkan untuk nanti jika Iran meningkatkan serangan balasan mereka sendiri. Wak Daud kini memiliki peluang terbesarnya dalam 50 tahun terakhir untuk mengubah wajah Timur Tengah. Apakah berhasil atau tidak? Sementara program nuklir Iran ya tentu saja makin lama tentu akan semakin matang. Para pejabat Wak Sam dimulai dengan Biden telah melancarkan kampanye untuk menyingkirkan opsi semacam ini dari meja perindingan dan mengatakan bahwa serangan ke fasilitas nuklir Iran kemungkinan tidak akan efektif dan akan menjermuskan kawasan ke dalam perang skala penuh. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai rencana oleh Wak Daud ini? Mingari-ingari sedap di Timur Tengah, minyak-minyak, wah bisa perang regional besar di sana. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.